Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang masih memberikan kita beribu nikmat Terutama nikmat keimanan, kesempatan, serta keistikomahan Sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa Ramadan di bulan yang mulia ini Yang setiap kita melakukan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini Maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Kemudian selawat serta salam kepada uswatun hasanah kita Suri taula dan kita semua yang membawakan Al-Quran Hingga kita dapat membacanya sampai sekarang Yaitu Nabiullah Muhammad SAW Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau Kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di akhirat kela Amin ya Rabbal Alamin Pada hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua Kita sama-sama belajar Tentang Rasulullah is the best role model Masya Allah Sebagaimana yang sudah Allah firmankan di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 21 A'udhu billahi minas syaitanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Sungguh terdapat pada diri Rasulullah itu Suri taula dan yang baik Bagi orang-orang atau bagi siapa saja Yang ingin mengharapkan perjumpaan kepada Allah Dan hari akhirat Serta yang banyak mengingat Allah Kenapa dibilang bahwasannya Rasulullah itu adalah suri taula dan terbaik Karena Rasulullah itu Semasa hidupnya Mulai dari menjadi Nabi Allah turunkan kepada Rasulullah Kitab yang mulia Yaitu Al-Quranul Karim Yang dengan kitab tersebut Yang dengan kitab tersebut Dengan kemukjizatannya Maka Orang-orang yang hidup hingga saat ini Mendapatkan petunjuk terbaik Melalui Al-Quran Kenapa juga Rasulullah harus dijadikan suri taula dan terbaik Dalam kehidupan kita Banyak anak remaja pada saat ini Anak-anak muda yang sudah ingin beranjak ke masa dewasa Lebih mengidolakan orang-orang yang tidak menganut ajaran agama Islam Kenapa demikian Karena nampak jelas Bahwasannya artis-artis yang diluar dari orang muslim tersebut Nampak nih di hp jelas dia orangnya seperti apa Oh dia seperti ini I ganteng ya I keren ya Contohnya adalah Artis-artis Korea Pasti banyak dari kita Yang mengidolakan artis-artis Dari kalangan orang Korea Yang menurut kita Mereka Handsome Good looking Keren Cool Pokoknya rasa kita istimewa dan sempurna lah ya Tapi ternyata Kalau kita tahu Dan kita belajar Bahwasannya Rasulullah merupakan Orang yang paling sempurna Semasa hidupnya Sampai sekarang Dan nanti sampai hari kiamat Rasulullah merupakan orang yang paling sempurna Dari mana sempurnanya Dari fisik Rasulullah sempurna Dari pemikiran Rasulullah sempurna Dari interaksi dengan orang sekitar Rasulullah sempurna Dari ilmu Rasulullah sempurna Dan kesempurnaan itu Ada karena Al-Quran juga Gitu Kenapa demikian Apa yang sempurna dari Rasulullah menurut kita Kenapa kita saat sekarang ini Tidak begitu mengidolakan Rasulullah Coba kita bisa tanyakan pada diri kita masing-masing Bahkan kita mengingat Rasulullah atau tidak Itu pun adalah suatu kenikmatan Jadi coba kita tanyakan pada diri kita Mengapa sampai saat ini Kita seperti tidak Tidak keingat dengan Rasulullah Tidak terfikir Rasulullah Tidak terlalu begitu mencintai Rasulullah Tidak mengikuti suri taulah dan Perkataan, perbuatan, keilmuan, interaksi sosial Pokoknya semua adep yang Rasulullah Sudah ajarkan kepada kita Kenapa demikian Dikarenakan pada zaman sekarang ini Kita sebagai anak muda Yang dikasih cobaan Untuk di zaman sekarang ini Melalui apa? Melalui teknologi Maka dari itu Sebagai pemuda Yang akan memimpin peradaban ke depan Kita harus bisa Tetap menjaga eksistensi Islam itu sendiri Cara menjaga eksistensi kita di dunia adalah Dengan meneladani apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita Rasulullah ketika tertawa Maka Rasulullah tidak pernah tertawa Sampai terbahak-bahak Ketika Rasulullah marah Maka Rasulullah juga tidak pernah marah Sampai membentak Ataupun menggunjing orang yang membuat beliau marah Begitu mulia ahlaknya Tapi kenapa kita pada saat ini Tidak menjadikan Rasulullah sebagai Rol model ataupun teladan kita Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap umatku masuk surga Kecuali yang enggan Lalu sahabat bertanya Wahai Rasulullah Lantas siapa yang enggan itu? Kemudian Nabi menjawab Siapa yang taat kepadaku Maka ia akan masuk surga Dan siapa yang membangkang kepadaku Maka berarti ia adalah orang yang enggan Nah pertanyaannya Sudahkah kita menjadi orang yang taat kepada Rasulullah Atau malah sebaliknya Orang yang enggan untuk mengikuti Rasulullah Karena saya pernah dengar cerita ini teman-teman ya Yang video ini atau quotes ini Membuat saya tersentak kemudian bertanya Lantas aku berada di posisi mana gitu Jadi pernah suatu hari saya buka sosial media juga gitu kan Mungkin di Instagram ya kemarin itu Jadi saya pernah dengar cerama Ada salah satu ustad mengatakan Bahwasannya ketika dalam satu hari kita itu tidak berselawat kepada Rasulullah Tidak mengingat Rasulullah Maka yang ketika kita tidak mengingat Rasulullah itu pun Itu merupakan apa yang Allah ingini Maksudnya gimana? Jadi gini Kalau dalam satu hari kita itu kita mengingat Rasulullah Atau berselawat Rasulullah Itu merupakan suatu nikmat yang Allah berikan kepada setiap hambanya Yang mengingat Rasulullah dalam satu harinya atau setiap harinya Nah lantas kita ini Di masa muda sekarang Coba tanyakan ke diri kita masing-masing Sudahkah kita benar-benar mencintai Rasulullah Dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam hidup kita Rasulullah itu orang yang hebat Hebat dalam hal apa? Dalam semua hal Dalam hal peperangan Rasulullah orang yang paling jitu membuat strategi Rasulullah adalah pemimpin perang terhebat Kemudian dalam hal keilmuan Masya Allah luar biasa Dulunya Rasulullah tidak bisa membaca Seorang yang ani dalam bahasa Arab itu Tidak bisa membaca dan menulis Kemudian Allah datangkan wahyu kepada Rasulullah Berupa Al-Quran Alhamdulillah dengan Al-Quran itu Dan memang Rasulullah adalah orang yang Begitu baik kepribadiannya Sehingga dengan datangnya Al-Quran Maka sempurnalah ahlak Dan kepribadian yang ada pada diri Rasulullah Kemudian dalam ilmu pun sangat luar biasa Apalagi dalam hal akhlak Tidak ada yang orang yang lebih santun daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ketika musuh melihatnya Musuh takut Tapi ketika sahabat melihatnya Sahabat pun mencintainya Nah kalau kita ini mungkin kita punya musuh ya Kalau ada musuh yang melihat kita Musuhnya jadi malah makin marah sama kita Makin geram Mungkin karena apa? Karena pancaran dari diri kita juga Jadi saking luar biasanya Rasulullah itu Musuh saja melihat Rasulullah Enggan, takut, dan segan Saking luar biasa ahlak beliau Tapi tadi pertanyaannya Masih banyak dari kita yang tidak mengidolakan Rasulullah Sebagai rol model ataupun suri tauladan di hidupnya Sebagai panutannya Banyak dari kita lebih memilih artis-artis dari luar negeri Yang mungkin Mungkin, bukan mungkin lagi Apalagi yang dia non-muslim Kecuali nanti di akhir hidupnya Bisa jadi dia masuk-masuk Islam Apakah orang yang non-muslim itu tadi Pada hari kiamat nanti Sesudah kita mati dan kita dibangkitkan Dia akan menolong kita? Tidak Jawabannya sangat tidak Jadi yang memberikan kita syafaat itu adalah Rasulullah SAW Dari 1400 tahun lebih yang lalu Rasulullah sudah memikirkan kita Kita ini dibilang Rasulullah sebagai saudara-saudaranya Tapi kenapa pada kenyataannya sekarang Kita tidak menjadikan Rasulullah itu Orang yang paling kita cintai di hidup kita Sampai di hadis Rasulullah bersabda Bahwasannya kita tidak dikatakan beriman Sampai kita mencintai Rasulullah Melebihi diri kita sendiri Saking mulianya Rasulullah SAW Jadi ini kita sharing-sharing aja ya teman-teman Jadi Saya juga dulu seperti Mungkin kebanyakan dari kita seperti itu Tidak mengidolakan Rasulullah Tidak memperhatikan apa saja yang Rasulullah buat di dalam hidupnya Tidak ingin seperti Rasulullah Pokoknya ya role model kita Atau tuntunan kita Panutan kita itu bukan Rasulullah Orang-orang yang mungkin hebat menurut kita Tapi belum tentu pada kenyataannya dia hebat Sampai dia mati nanti Pun sampai hari berbangkit Bisa jadi orang yang paling mulia saat ini Bisa jadi orang yang paling mulia sekarang Pada hari berbangkit Akan menjadi orang yang paling hina Na'udzubillah min zalik Tapi Rasulullah Masa hidupnya hingga sekarang Sampai kiamat dan hari berbangkit nanti Pun sampai masuk syurga Rasulullah adalah orang yang paling mulia Sampai-sampai karena kemuliaannya Disebutkan di dalam hadis Ketika nanti mau masuk syurga Rasulullah satu langkah lagi Masuk kakinya ke dalam syurga Rasulullah bilang Tidak ya Allah Aku masih menunggu seluruh umatku untuk masuk ke syurga Akulah orang yang akan terakhir masuk syurga Kalau kita pikir pengorbanan yang Rasulullah buat Sebegitu hebatnya Lantas kenapa pada saat ini Kita pun masih belum mencintai Rasulullah Jadi semakin kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Dan menaati perintah Allah Dengan cara menuruti apa yang Rasulullah juga katakan Insya Allah Setelah itu hidup kita menjadi lebih berkah Insya Allah pasti menjadi lebih berkah Dan jalan satu-satunya untuk menuju keberkahan tadi Selain dengan usaha Harus kita sertai dengan doa Sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran Doa itu doa untuk peneguhan hati Bagaimana setelah kita mendapatkan kemudahan Setelah kita mendapatkan nikmatnya iman Nikmatnya Islam Nikmatnya kebaikan dan kebahagiaan yang hakiki di bulan Ramadan ini Jangan sampai setelah itu Setelah dari Ramadan Kita kehilangan semuanya Itu na'udzubillah minjalik Kita termasuk orang yang sangat merugi Jadi baiknya di bulan yang penuh berkah ini Coba mulai dari sekarang Kalaupun belum bisa Saya belum bisa lah ke tahap yang kayak Dibilang itu Kayak mencintai Rasulullah sekali Sebenarnya harus bisa Kalau dibilang ya harus bisa Mungkin tahap awalnya Kita dengar cerama-cerama Ustadz mengenai Rasulullah Pelan-pelan itu nanti Bakalan Allah rubah hatinya sendiri Kayak sharing kita sebelumnya Allah itu tahu mana orang-orang yang memang ingin mendapatkan petunjuk Bukan orang yang diberi petunjuk Orang yang ingin mendapatkan petunjuk Jadi kalau kita memang ingin mendapatkan petunjuk Kita harus menjemputnya Dengan cara mengikuti apa yang sudah Rasulullah ajarkan Pelan-pelan didengar cerama Ustadz Entah Rasulullah Kemudian mungkin nanti bertambah keinginannya Masya Allah banget ya ternyata Rasulullah itu Memang luar biasa loh Hebat banget Kalau misalnya kita mengikuti Rasulullah ini Pasti hidup kita insya Allah Dunia akhirat berkah Berkah melimpah-limpah datang Bahkan yang tidak kita minta Dan yang tidak kita sangka-sangka itu datang Mungkin nanti sesudah melihat video Kita bisa membeli buku Baca si Roh Nabawiyah Sesudah baca si Roh Nabawiyah Eh ternyata benar ya Hebat banget Rasulullah Terus kita mencoba nih Mengaplikasikan ke diri kita Memang tidak mudah ya teman-teman Sangat tidak mudah Apalagi kita di lingkungan orang-orang yang Alhamdulillah baik Cuman mungkin belum terlalu Rasulullah itu dijadikan teladan gitu Jadi kita seperti Nanti kalau mau berubah dikit nih Pasti di bilang Ih enggak banget sih Soal Islam atau apa gitu Enggak apa-apa Enggak apa-apa gitu kan Sebenarnya setiap manusia itu kan Memiliki hati nurani Setiap hati nurani itu Pasti menuju kepada kebaikan Pasti Enggak ada yang enggak Kecuali hati nuraninya Udah ditutup sama Allah Semua itu Pada ingin menuju kebaikan Tapi kenapa Kenyataannya Mungkin sampai dia mati Sampai tua Sampai Dia punya anak Pokoknya sampai sudah usia lanjut Dia tidak berubah Menuju ke islaman Bisa jadi Karena kesombongan dalam dirinya Tidak membenarkan Apa yang sudah Allah turunkan Jadi Sama-sama kita berubah Dalam kebaikan Semoga Allah Tetapkan hati kita Di dalam kebaikan terus Keistikomahan Dan saya juga memohon Kepada teman-teman Semoga Kita semua Bisa mengikuti Rasulullah Dan menjadikan Rasulullah Itu role model Panutan Di dalam kehidupan kita Sampai kita mati Sehingga hidup kita juga Insya Allah Pasti akan Menjadi berkah Tadi berkah Berlimpah-limpah Datangnya Tanpa kita duga-duga Nah Kayak mana caranya Dekatkan diri kita Kepada Allah Kepada Al-Quran Kepada Rasulullah Mengikuti apa yang Rasulullah Perintahkan Mulai dari sekarang Udah boleh lah ya Dianfollow Artis-artis Korea Dianfollow Artis-artis Luar negeri Yang mungkin Tidak memberikan Faedah banyak Kepada kita Dia tidak akan Bisa memberi syafaat Kepada kita Yang bisa memberi Syafaat Kepada kita Nanti Rasulullah Tapi pertanyaannya Bisakah kita Menerima syafaat itu Gitu Coba tanya ke dirinya Masing-masing Semoga bisa jadi Bahan renungan Sama-sama menuju Kebaikan kita semuanya Dan semoga Allah berkahi kita Di bulan yang penuh Mulia ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa